Ya, merujuk pada syarat pemilih pemilu 2024, salah satunya adalah genap berusia 17 tahun atau lebih. Tapi di Garut, Jawa Barat ini justru ada lho TPS yang DPT-nya atau pemilihnya ini masih jauh berusia di bawah 17 tahun. Satu persatu, siswa sekolah dasar negeri Cimunjang 3 di kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat ini antri demi bisa sampaikan hak pilihnya. Tapi, bukan untuk memilih presiden atau para calon legislatif ya. Mereka memilih dalam rangka suarakan pilihan siapa sih guru favorit di sekolahnya. Suasana pemilihan pun dibuat sedemikian rupa mirip pemilu aslinya. Ada yang jadi petugas linmas, tua KPPS, hingga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Proses penghitungan suara pun jadi salah satu bagian acara yang bikin seru. Kelas 5 Oh, kelas 5. Nah, Risa tadi nyoblos apa tadi? Keblos guru terpaporin. Nyoblos guru terpaporin? Iya. Nah, tahu nggak kalau ini prosesnya untuk apa nih? Pendidikan apa nih namanya nih? Pencablosan. Pencablosan. Mau ngasih nama di surat suara. Di surat suara, kayak gimana surat suaranya sih? Gini. Oke, ini surat suaranya? Iya. Oh, jadi kira-kira petugas keberapa nih? Hah? Petugas keberapa katanya? Ketiga. Oh, petugas ketiga. Susah nggak jadi petugas kayak gini? Lumayan, sih gampang. Acara yang digelar di halaman sekolah ini pun diharapkan bisa jadi salah satu media pembelajaran dini bagi dunia politik tanah air. Pertama adalah untuk memotivasi anak-anak nanti apabila sudah dewasa mengetahui tentang demokrasi. Kemudian ada beberapa hal lagi yang baik, yaitu ikut, tinggal merasa ke teman, tidak memaksakan diri sendiri. Selain memberikan edukasi tentang demokrasi sejak dini, kegiatan ini dikelar sebagai wujud nyata Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan atau PPKN. Memupuk rasa saling menghargai dan menghormati antarsiswa dan juga siswa terhadap gurunya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.